sendiri fungsinya itu antiradang, kanker, obat, alzheimer, dan berbagai macam lainnya fungsinya untuk mendinginkan wasir ritya kita tuangkan hanya sedikit saja, nah ini lembaran daun sapon, kita menggunakan tiga helai saja lalu kita aduk-aduk, nah penggunaannya itu kita gunakan sampai kita tempelkan sampai keringnya lalu bisa dibasuh dengan air hangat, dan kemudian untuk wasirnya agar lebih cepat kempes kita rendam menggunakan air hangat nah ini juga bisa digunakan untuk kecantikan, untuk wajah, rambut nah untuk ditempelkan kita menggunakan kapas lalu ditempelkan di tempat yang wasir ini gelnya ya, kalau ini terasa dingin sekali ini bisa ditaruh di kulkas tahan selama dua minggu jadi berguna untuk wajah, rambut juga oke, ini untuk penggulesan menggunakan lidah buaya dan kita juga bisa menggunakan kunyit kunyit yang tadi bekas, tadi parutan kita bisa tempelkan dan lebih bagusnya kita campurkan dengan kunyit yang baru ini juga fungsi untuk mempeskan dan akan terasa dingin jadi ini penggunaannya bisa sampai pagi juga ya kalau kita mau tidur, kita menggunakan ini atau bisa satu jam menunggu kita baru kita bersihkan dengan air hangat untuk perendaman wasir sendiri itu airnya itu menggunakan air di baskom lalu kita rendam wasirnya dan tidak lupa menggunakan garam garam fungsinya itu untuk antibakteri nah untuk tantangan makan itu tidak boleh makan daging daging ayam seperti daging kambing atau dan sebagai macam seperti daging-dagingan lalu daging ayam kita boleh makan ikan, tahu, tempe sayur, sayurnya sayur labu ya tidak boleh makan pedas dan tidak boleh minum air es jadi tiap hari kita itu makan tahu tempe lalu menggunakan sayur labu tahu sayur bayam jadi tidak boleh menggunakan cabai dan sebelum makan kita itu harus memakan pepaya pepaya jadi fungsi untuk pepaya itu agar si fesis fesis atau kotorannya tidak keras dan kita tidak boleh makan mubur karena mubur itu akan mengeraskan fesis atau kotorannya jadi sulit untuk keluar nah kita penggunaan herbal juga lalu untuk agar cepat sembuh kita menggunakan salp apotek nah ini sudah jadi ya bisa tahan sekitar 2 minggu taruh di kulkas nah salp apotek sendiri nanti saya tampilkan nah ini borigano itu sekitar 100 ribu penggunaannya sehari 2 kali ini sangat disarankan karena sekitar 1 minggu bisa langsung sembuh jika stadium 1 atau tidak terlalu parah kalau untuk parah biasanya 1 bulan juga sudah sembuh ya 2 salep ini langsung sembuh nah untuk lebih jelasnya bisa di kolom komen dan jangan lupa berdoa karena kesembuhan itu datangnya dari Tuhan dari Allah subhanahu ta'ala silahkan di share jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan komen ya jika ada pertanyaan dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati